Hai assalamualaikum hari ini saya akan mengganti lampu black jadi yang diganti hanya Hai modulnya saja jadi modul yang rusak saya akan ganti dengan seperti apa praktiknya baiklah teman-teman selanjutnya kita sih persiapkan solder timah dan modul yang akan diganti Hai serta gunting ya dan layer stand rr-in-1 Ohm sama dengan ini sama dengan sekiring atau views selanjutnya lampu yang sudah rusak kita putusin kita pusing kebalnya kabel AC agar mudah untuk menyolder menyolder Oke teman-teman setelah kabel duanya telah dilepas setelah kita akan sambungkan dengan modul yang baru terutama kita pasang dulu ini Westannya ya Westannya kita pasang dulu dan selanjutnya selanjutnya kita akan pasang yang satunya karena ini masuk ke DC AC masuk ke AC setelah itu telah terpasang ini kita lihat pesannya sudah ya pesan sudah kita sambungkan salah satu kabel yang ada di Hai lampu ini kita sambungkan hai 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 setelah disambungkan kita lakban karena antara wear stand atau air atau tahanan agar tidak menyambung dengan satu dengan yang lainnya Hai karena ini lampu-lampu lampu ini 40 Watt jadi peninginnya dia pakai aluminium dia ada pendingin artinya dia ada pendingin ya agak rada-rada sempit tepatnya tapi enggak apa-apa langsung kita solder ya jangan jangan sampai mengenai kabel lainnya Oh iya Oh iya Oh iya kita periksa lagi agar tidak mengenai yang lain nah begini caranya teman-teman tinggal pasang aja dua kabel hai 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 oke selanjutnya karena karena lebih kecil yang baru lebih kecil yang dibandingkan dengan lama modulnya lebih kecil dan biar loss kita pasang tutupnya dan kita coba dan kita coba Hai seperti apa Hai lampunya sangat terang sekali teman-teman ya Hai lampunya sangat terang sekali karena ini 40-an ya boleh dicoba jadi penggantian modul hanya dua kabal dua kabal terima kasih setelah menonton tutorial ini jangan lupa like subscribe dan share ya 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 ya